Lembah tiga malaikat jelit 25. Buru-buru buyung imseng membentak keras. Pelan-pelan orang berbaju hitam itu membalikan badannya, kemudian katanya, ada urusan apa? Apakah ayahku disekap di sini? Bila kau ingin tahu jejak ayahmu, hanya ada satu kera yang dapat kau tempuh, bertarung sepuluh jurus lagi denganmu. Betul. Baik, siapkan pedang Anda. Mendengar perkataan itu, Futian Hing serta Tio Kin segera berseru keras. Buyung si Heng, jangan bertindak gegabah. Buyung imseng tertawa getir, tukasnya. Bila aku tak berhasil mengetahui jejak ayahku, aku tak punya muka untuk bertemu dengan orang. Harap kalian berdua tak usah mengurusinya, ketahuilah, seseorang tak mungkin akan selamanya mujur, kau tak akan. Mempunyai kesempatan untuk menahan sepuluh jurus seranganku lagi kata orang berbaju hitam itu dingin. Jika kau yakin dapat menangkan aku, agaknya tak usah menasehatiku lagi. Hmm, tampaknya kau percaya dengan apa yang ku katakan? Aku percaya, cuma demi mengetahui jejak dari ayahku, kendatipun harus terluka di ujung telapak tangan Toa Seng Chu, sampai matipun aku tak akan menyesal. Kau memang cukup gagah dan berjiwa jantan. Toa Seng Chu, silahkan mencabut pedangmu ucap Buyung imseng dengan wajah serius. Orang berbaju hitam itu tertawa dingin, dia menyambar sebilah pedang dari atas rak senjata lalu ujarnya. Baik, berhati-hatilah kau. Tahan tiba-tiba kuik soat kun membentak keras. Sementara itu, si orang berbaju hitam itu sudah mengangkat pedangnya ke tengah udara, mendengar bentakan tersebut segera ia berhenti seraya bertanya. Nona, kau ada petunjuk apa? Bertanding dengan keras seperti ini-ini kurang adil rasanya, dimanakah letak ketidaknya adilan tersebut? Sudah jelas diketahui kalau ia bukan tandinganmu, bilakah sudah jelas tahu bahwa kemampuanmu bisa membunuh seseorang secara mudah? Tetapi justru kau gunakan alasan tersebut untuk menantangnya beradu kepandayan, apakah adil itu namanya? Buyung Kongcu toh rela menerima syarat tersebut, apa sangkut kautnya hal ini dengan nona orang berbaju hitam itu segera tertawa. Kau jangan melupakan tingkat kedudukanmu sekarang, bagaimana juga, kau adalah toa sengcu dari perguruan tiga malaikat. Agaknya beberapa patah kata itu mendatangkan suatu kekuatan yang amat besar, kontan saja orang berbaju hitam itu tertegun. Lantas apa maksudmu serunya kemudian? Bila kau bunuh buyung imseng pada hari ini, sudah pasti selamanya kau akan ditertawakan oleh semua orang. Maksud nona? Kau harus mengutarakan lebih dulu jejak buyung tiangkin, setelah itu baru, baru kenapa? Setelah itu kau baru boleh turun tangan, sekalipun kami mati terbunuh, kami pun akan mati tanpa menyesal. Orang berbaju hitam itu termenung beberapa saat lamanya, kemudian katanya, agaknya apa yang kau ucapkan itu memang agak masuk di akal. Bila apa yang ku katakan masuk di akal, sudah sepantasnya bila toa sengcu menurutinya. Orang berbaju hitam itu kembali termenung, lantas katanya kemudian buyung imseng kau masih mempunyai sebuah care lain untuk mendapat tahu kabar tentang ayahmu itu dari mulutku. Setelah berhenti sejenak, kemudian lanjutnya. Apa yang nona quick katakan memang benar, dalam kenyataan bila kita bertarung sepuluh gebrakan lagi, maka jangan harap kau bisa mengetahui kabar tentang ayahmu selamanya. Aku cukup memahami tentang hal ini, bila masih ada care yang lain, aku bersedia untuk mendengarkannya. Masalah itu menyangkut dari Nyo Hang Leng, bila kau membujuknya maka aku akan segera memberitahukan kabar berita tentang ayahmu itu kepadamu. Membujuknya kenapa? Membujuknya agar menuruti perkataanku. Buyung imseng jadi tertegun, serunya dengan cepat. Nyo Hang Leng, nona Nyo pada saat ini berada di mana dia baik, tak usah kau khawatirkan. Dengan serius buyung imseng segera berkata, nona Nyo sama sekali tak ada hubungan apa-apa dengan diriku dan aku pun tidak mempunyai hak apa-apa untuk membujuknya, sekalipun kululuskan permintaanmu, belum tentu dia bersedia menuruti bujukanku itu. Lantas bagaimanakah menurut pendapat buyung kongcu orang berbaju hitam itu menyela dengan suara dingin? Aku rasa, persoalan di antara kita tak usah disangkut pautkan pada masalah orang lain, oleh sebab itu aku rasa lebih baik ku sambut ke sepuluh jurus serangan toa sengcu saja, kalau menang juga gagah, kalau kalah juga tenteram. Orang berbaju hitam itu segera melirik sekejap ke arah kwik soat kun, kemudian ujarnya. Nona, kau sudah dengar sendiri, buyung imseng gagah dan bersedia hancur sebagai kemala daripada utus sebagai batu bata, sekalipun aku bakal melukainya di ujung pedangku, tapi hatiku merasa kagum oleh kegagahannya itu. Kau mungkin beranggapan setelah membunuh buyung imseng berarti akan mengurangi suatu penghalang yang amat besar, bila kau berpendapat demikian, maka pendapatmu itu keliru besar. Agaknya Nona mempunyai banyak pendapat. Aku harap pendapatku ini bisa membuat kau jadi percaya. Bila kau bunuh buyung imseng, sudah pastinya ohang leng akan membencimu sepanjang masa. Orang berbaju hitam itu termenung sebentar, kemudian katanya. Seandainya tidak ku bunuh. Siasatku tidak baik didengar oleh telinga ke-6 orang ini, harap toa sengcu dekatkan telingamu kemari, kata kwik soat kun dingin. O-o-o-o-o-o-o-o. Sesudah melalui suatu ruangan yang cukup lama dan panjang, akhirnya lelaki berbaju hitam itu maju juga menghampiri kwik soat kun. Kwik soat kun segera membisikkan sesuatu di sisi telinga lelaki berbaju hitam itu, ternyata sambil manggut-manggut lelaki berbaju hitam itu balik lagi ke tempat semula. Bu Yung Kong Cuk katanya kemudian, kecuali dia sendiri, mungkin dalam dunia persilatan dewasa ini tak ada orang yang mengetahui kisah yang sebenarnya tentang kisah dikerubutinya ayahmu. Beberapa patah kata itu sama sekali di luar dugaan Bu Yung Im Seng, dia menjadi tertegun untuk beberapa saat lamanya. Maksud Toa Seng Chu, katanya kemudian. Lebih baik mintalah penjelasan Bu Yung Tai Hiap sendiri, dengan demikian tentunya kau akan mempercayainya 100%. Tapi mendiang ayahku, dia berada di sini. Itu dia mendapat perlindungan yang berlapis-lapis dengan mengandalkan sedikit kepandayan silatku, rasanya sulit untuk menembusi pertahanan yang berlapis-lapis itu. Tidak perlu demikian, aku dapat menurunkan perintah kepada beberapa orang pelindung hukum dari perguruan untuk membukakan jalan bagi dirimu tampaklah Bu Yung Im Seng seperti tidak percaya dengan apa yang didengarnya itu, setelah termangu sesaat katanya. Mengapa kau bisa berubah menjadi begini ramah dan baik hati secara tiba-tiba aai, sebenarnya aku pun bukan seorang jahat sahut orang berbaju hitam itu sambil menghela nafas. Sorot matanya segera dialihkan ke wajah Futian Hing serta si pedang cepat Tio Kin, kemudian lanjutnya. Bagaimana dengan keadaan luka yang kalian derita? Lukanya tidak terlalu parah jawab Futian Hing dan Tio Kin hampir bersamaan waktunya. Bu Yung Kong Cu ujar orang berbaju hitam itu lagi. Sebenarnya aku dapat memenggal kutung dengan mereka, tapi aku hanya melukai kulit luar mereka saja, hal ini membuktikan apa? Membuktikan kalau aku bukan seorang manusia yang has darah dan suka membunuh. Bu Yung Im Seng termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian berkata. Bukan saja dalam kesempurnaan ilmu silat kau ketinggalan jauh bila dibandingkan dengan Toa Seng Cu, dalam hal kecerdasan otak pun masih selisih jauh sekali. Aku pikir, nona kuik lebih memahami maksud yang sebenarnya dibalik kesemuanya itu, bila mana kau merasa leluasa, tak ada salahnya untuk meminta petunjuk dari nona kuik. Bu Yung Im Seng tampak bertanya lagi, dia segera mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain. Sampai kapan aku dapat berjumpa dengan ayahku kau ingin kapan berjumpa dengannya? Tentu saja detik ini juga. Hal itu mustahil bisa dilakukan, bagaimana kalau selewatnya tengah hari nanti berada dalam keadaan dan situasi seperti ini, aku hanya menantikan jalan ini saja. Orang berbaju hita itu segera berpaling sambil berseru. Fu Tianhing, Tio Kin. Fu Tianhing dan Tio Kin segera mengiakan bersama. Hamba menunggu perintah. Kalau toh luka yang kalian derita tidak terlalu parah, maka wakililah diriku untuk melayani nona kuik serta buyung kongcu. Hamba turut perintah. Wakili aku melayani tamu dan berbuatlah pahala untuk menebus dosa, nah aku pergi dulu. Selesai berkata, dia lantas membalikan badan dan berjalan menuju keluar. Fu Tianhing serta si pedang cepat Tio Kin kembali membungkukan badan sambil menjura. Menghantar keberangkatan sengcu. Orang berbaju hitam itu tidak berpaling lagi dengan langkah lebar. Dia segera berlalu dari situ, sekejap metu kemudian bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas. Menyaksikan orang berbaju hitam itu sudah pergi jauh, Fu Tianhing baru berpaling dan memandang sekejap ke arah Tio Kin, kemudian katanya. Saudara Tio, apa yang sebenarnya telah terjadi? Dengan cepat si pedang cepat Tio Kin menggelengkan kepalanya berulang kali. Si Ote sendiri pun dibikin kebingungan setengah mati dan tidak habis mengerti, belum lagi aku bertanya kepada saudara Fu. Saudara Fu malahan bertanya lebih dulu kepadaku. Kalau begitu, mari kita bertanya kepada Nona Kuik. Sorot meti mereka segera dialihkan ke wajah Kuik Soatkun, kemudian lanjutannya. Nona Kuik, care apa yang kau pergunakan sehingga bisa merubah watak Toa Sengcu menjadi begitu ramah dan baik hati. Bukan aku, melainkan kekuatan dari Nyo Hang Leng. Sorot matanya segera dialihkan ke wajah Puyung Im Seng sekejap, kemudian melanjutkan. Dalam hati kecilnya itu sudah mempunyai suatu janji, hanya aku menganjurkan kepadanya agar mempercepat gerakannya saja. Puyung Im Seng membungkan dalam seribu bahasa, sementara hatinya bagaikan ditusuk dengan pisau belati, amat sakit, sekalipun dia telah berusaha keras menenangkan hatinya, namun tak bisa menutupi wajahnya yang diliputi oleh perasaan sedih dan burung yang sangat tebal. Fu Tianhing segera termenung dan berpikir sejenak, kemudian baru bertanya. Sayang sekali aku belum pernah berjumpa dengan Nona Nyo Hang Leng, lebih baik jangan kau jumpai cepat kuik soat kun buru-buru menukas. Kenapa? Bayang saja betapa angkuh dan tinggi hatinya Toa Sengcu tapi dia toh tak dapat melawan kecantikan wajah Nyo Hang Leng. Mendadak Tio Kin menyelah. Aneh, sungguh aneh. Ucapan yang diutarakan tanpa ujung pangkal kini kontan saja membuat tiga orang lainnya jadi sangat tertegun. Apa yang aneh kuik soat kun bertanya. Tampaknya Toa Sengcu telah berubah menjadi seseorang yang lain. Kuik soat kun segera memandang sekejap ke wajah dari Fu Tianhing serta pedang kilat Tio Kin, kemudian katanya. Apakah kalian sudah pernah menyaksikan raut wajah Toa Sengcu yang sebenarnya? Tanda tanya. Belum, belum pernah dengan cepat Fitian Hing menggelengkan kepalanya berulang kali. Sedang Tio Kin berkata begini. Walaupun aku bekerja di ruang Sengtong, akan tetapi belum pernah ku jumpai raut wajah Toa Sengcu yang sebenarnya. Lantas dari mana kalian tahu kalau itu Toa Sengcu gadungan seru kuik soat kun dengan cepat? Kuik soat kun menjadi tertegun dan tak sanggup menjawab pertanyaan tersebut. Si pedang cepat Tio Kin segera berkata. Kami toh tidak mengatakan Toa Sengcu gadungan, kami hanya mengatakan dia telah berubah. Dalam hal apa dia telah berubah tanya kuik soat kun sambil tertawa hambar. Bayangkan saja, dalam perguruan Sam Sengbun kita yang begitu besar, selain ruang Kim Lun, Hoat Lun dan Wilum tiga buah ruangan, masih ada lagi para Hoat Ruang Sengtong yang bisa disebut jagoan liai, jumlahnya mencapai ratusan orang. Bila termasuk juga anak buah yang berada di luar lingkaran maka jumlahnya mencapai puluhan ribu, bahkan kekuatan besar yang melebih kekuatan perguruan lain ini sedang berkembang. Bila terhadap orang yang beraneka ragam ini tidak diterapkan suatu peraturan yang kuat, mana mungkin mereka bisa dikendalikan secara baik dan ketat? Dalam perguruan kalian tidak bisa bilang tak berperaturan ketat, seperti misalnya barisan pedang baju hijau, utusan Raja Wali Sakti, masing-masing mempunyai peraturan yang tersendiri, pelaksana hukuman itu pun tidak banyak, Namun kekerasan disiplinnya boleh dibilang sangat mengagumkan sekali. Seingatku Toa Sengcu adalah seorang manusia yang tegas dan tidak berperasaan, lagi pula apa yang telah diputuskan biasanya pernah bisa dirundingkan kembali, kenyataan tersebut jauh sekali berbeda dengan apa yang ditunjukkan Toa Sengcu barusan. Kuik Soat Kun kembali tertawa. Kalau seseorang sudah mencapai usia lanjut, biasanya kalau dia akan menjadi lebih baik, ramah dan baik hati, hal semacam ini bukan sesuatu yang patut diherankan. Tio Kin termenung dan berpikir sebentar, kemudian sambil menggelengkan kepalanya berulang kali dia menghela nafas panjang. Apakah ucapanku keliru tanya Kuik Soat Kun dengan wajah tertegun? Dia berusaha untuk memancing sesuatu hal yang lebih mendalam dari mulut Tio Kin sebab itu sikapnya seakan-akan tertegun dan seperti merasa keheranan. Tio Kin berpaling dan memandang sekejap ke arahnya, kemudian ujarnya lagi dengan suara rendah. Sekalipun aku belum pernah berjumpa dengan raut wajah Toa Sengcu, namun sudah sering kali ku dengar suaranya, aku merasa logat pembicaraan Toa Sengcu tadi jauh sekali berbeda dengan logat pembicaraan Toa Sengcu yang dulu, mendengar hal itu, Kuik Soat Kun segera berpikir di dalam hati. Kalau ditarik kesimpulan dari pembicaraan tersebut, tampaknya Toa Sengcu dari lembah tiga malaikat telah berubah orang, dibalik dari kejadian ini sudah pas terdapat latar belakang yang amat rumit sekali. Sementara itu, Fu Tianhing berkata, aku pun merasa gelagatnya sedikit agak aneh, tapi tak berhasil ku jumpai di mana letak ketidakbersan tersebut, setelah diungkap kembali oleh saudara Tio sekarang, aku pun merasa, mungkinkah, mungkinkah? Tanda petik. Setelah mengucapkan dua kali kata mungkinkah, tiba-tiba saja dia membungkam dalam seribu bahasa. Organisasi perguruan kalian kelewat misterius, kata Kuik Soat Kun kemudian, Toa Sengcu kalian pun selalu menggunakan kain cadar warna hitam untuk merahasiakan raut wajah aslinya, jelas tujuan dari perbuatannya ini agar anak buahnya tidak mengenal raut wajah aslinya, entah siapa saja. Asal bisa mendapatkan rahasia di dalam ruang sengtong maka dia bisa saja menjadi pemimpin dari perguruan tiga malaikat. Cuma masih ada satu hal, aku pun kurang begitu jelas. Suatu dorongan perasaan ingin tahu yang begitu besar dengan cepat muncul di hati masing-masing membuat Fu Tianhing serta Tio Kin berdua tanpa terasa bertanya bersama. Dalam hal mana kau tidak jelas Kuik Soat Kun tertawa. Aku pernah berkunjung ke ruang sengtong, kalau dilihat dari keadaan di sana tampaknya ada tiga orang pemimpin tertinggi dalam perguruan sengtong ini, seandainya terjadi suatu perubahan bukankah berarti pada diri malaikat kedua dan malaikat ketiga pun seharusnya terjadi suatu perubahan pula. Ya, masuk di akal Fu Tianhing manggut-manggut. Sorot matanya segera dialihkan ke arah Tio Kin, kemudian sambungnya lebih jauh. Titik 2. Saudara Tehio, aku tinggal di luar ruang sengtong, terhadap kejadian di dalam. Ruang sengtong otomatis jarang mengetahui dengan pasti, sebaliknya saudara Tio sebagai pelindung hukum dalam ruang sengtong. Kau pun seringkali berada di dalam ruangan itu, aku rasa tentunya kau lebih mengerti tentang soal ini. Daripada diriku bukan? Siaw Tehio belum pernah mendengar terjadinya suatu peristiwa besar di dalam ruangan sengtong. Seandainya terjadi suatu gerakan, entah bagaimanapun kecilnya gerakan tersebut, Siaw Tehio pasti percaya akan mendengar beritanya. Fu Tong Chu Kwik Soat Kun segera berbisik, sudah berapa lama kau menggabungkan tiri dengan perguruan tiga malaikat? 25 tahun lebih, waktu itu perguruan tiga malaikat baru saja didirikan, banyak sekali jago yang dibutuhkan, maka Siaw Tehio telantas memperoleh kedudukan sebagai Tong Chu Ruang Kin Lun ini. Toa Seng Chu yang kau jumpai waktu itu seharusnya berusia beberapa tahun waktu itu kami seringkali berjumpa dengan Toa Seng Chu, kalau dilihat potongan badannya seperti jauh berbeda dengan keadaan sekarang sedangkan mengenai soal umur, aku belum pernah melihat rot wajah asli dari Toa Seng Chu, sehingga sukar menentukan. Usia seseorang haruslah dapat didengar dari nada pembicaraannya, mengapa Fu Tong Chu tidak memberikan suatu kesimpulan saja? Peristiwa ini berlangsung pada 20 tahun berselang, selama 20 tahun belakangan ini, aku sudah amat jarang bertemu dengan Toa Seng Chu, Kwik Soat Kun tidak banyak bicara lagi, dia lantas berpaling dan memandang ke arah Buyung Im Seng. Tampak Buyung Im Seng sedang berdiri di sampingnya dengan wajah termangu seperti ada sesuatu yang dipikirkan sehingga ia sama sekali tak mendengar apa saja yang dibicarakan beberapa orang itu. Pelan-pelan Kwik Soat Kun segera mendekati ke sisi Buyung Im Seng kemudian tegurnya dengan suara lirih. Mari ku balutkan lukamu itu, agar darah jangan mengalir terus-menerus, seperti baru sadar dari impian, Buyung Im Seng segera berseru tertahan karena kaget. Aha, cuma luka luar saja, tidak terasa sakit sahutnya cepat. Malam ini kau hendak pergi menjumpai ayahmu, maka keadaan tak boleh begini mengenaskan. Kembali Buyung Im Seng tertawa getir. Moga-moga saja janji yang diucapkan Toa Seng Cu tak diingkari lagi sampai waktunya. Soal ini tak usah Buyung Siheng kuatirkan, kata Fu Tianhing cepat, menurut apa yang ku ketahui, setiap janji yang telah diucapkan oleh Toa Seng Cu, belum pernah ada yang diingkari. Dari dalam sakunya Kuik Soatkun mengeluarkan secarik sapu tangan dan dipakai untuk membersihkan noda darah dari badan Buyung Im Seng, gerak-geriknya sangat lemah lembut. Fu Tianhing segera tertawa terbahak-bahak, tegurnya kemudian. Saudara Tio, bagaimana pula dengan keadaan lukamu? Aha, lukaku tidak terlalu parah. Xiao Te akan suruh mereka siapkan sayur dan arak, mari kita sambil membalut luka sambil minum arak, entah bagaimana menurut pendapat kalian? Bagus sekali. Arak bisa menyembuhkan luka aku kira obat pun tak usah dibutuhkan lagi di atas luka. Fu Tianhing segera memerintahkan anak buahnya untuk mempersiapkan sayur dan arak, kemudian memerintahkan pula untuk mengambil beberapa setel pakaian yang bersih, selesai berganti pakaian, mereka pun duduk sambil minum arak. Ketika hidangan sudah berlangsung sekian lama, tiba-tiba Kuik Soatkun berkata, Saudara Buyung nampaknya ada sesuatu yang sedang kau pikirkan, arak pun rasanya tak dapat menghilangkan kemurunganmu itu, lebih baik beristirahat dulu. Perkataan Nona Kuik benar sahut Buyung Im Seng cepat, Xiao Te sudah cukup minum arak dan sekarang memang ingin sekali pergi beristirahat untuk beberapa waktu. Fu Tianhing segera bangkit berdiri, katanya. Kalau begitu, biarlah aku membawa jalan untuk Buyung Si Heng. Dia mengantar sendiri Buyung Im Seng ke dalam sebuah ruangan yang mungil, bahkan memerintahkan anak buahnya untuk memperketat pepenjagaan di sekitar tempat itu sehingga setiap saat bisa menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau semua perubahan yang terjadi selama ini diluar dugaan siapapun, bila Fu Tianhing membayangkan kembali semua peristiwa tersebut, hampir saja ia tak berani mempercayainya. Sementara itu Buyung Im Seng segera duduk bersemedi di dalam kamar setelah berada dalam ruangan seorang diri, dia berusaha keras menenangkan hatinya yang kalut serta mengembalikan kondisi badannya, agar di dalam menghadapi pertarungan sengit berikutnya, dia sudah mempunyai tenaga baru. Sekalipun dia sudah mendapatkan pemeriksaan yang seksama dari Song Chu Sien atas diri khas di dalam tubuhnya, namun di dalam hati kecilnya dia masih menaruh perasaan curiga terhadap asal-usul sendiri. Kalau di hari-hari biasa tidak dipikirkan, keadaan masih mendingan, tapi bila dipikirkan dengan seksama, maka dia merasa menjumpai banyak sekali titik-titik kelemahan. Buyung Im Seng harus menggunakan kekuatan yang paling besar untuk menekan gejolak pikiran yang berkecamuk di dalam benaknya, dia harus mengorbankan waktu yang cukup banyak dan lama sebelum bisa menenangkan batinnya dan membawa diri menuju ke keadaan tenang. Begitu semedinya dimulai, waktupun berlalu tanpa disadari olehnya, ketika mendusin kembali cahaya lenetra sudah disulut kembali dalam ruangan itu, bahkan dalam ruangan itu hadir banyak orang. Fu Tian Hing, si pedang cepat tiokin, asih adalah Gilian Giyok Seng, Im Cui Sui, Kuik Soat Kun serta si Yau Jen sekalian. Sambil mengucek matanya, Buyung Im Seng segera mendongakan kepalanya sembari menegur. Sudah lamakah kalian menunggu? Kami pun baru saja datang sahut Lian Giyok Seng cepat. Buyung Im Seng segera bangkit berdiri, katanya lagi. Sekarang sudah jam berapa? Sudah mendekati malam. Apakah kita akan pergi menjumpai ayahku? Sudah terjadi suatu perubahan yang sangat besar kata Lian Giyok Seng cepat dengan wajah amat serius. Terjadi perubahan? Apakah Toa Seng Cu akan mengingkari janji serbu Yung Im Seng agak tertegun? Lian Giyok Seng menggelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya. Toa Seng Cu mah tidak mengingkari janji, bahkan telah menurunkan perintah agar aku menemanimu untuk pergi menjumpai ayahmu. Bukankah hal ini sangat baik? Tanya Buyung Im Seng. Lian Giyok Seng menghembuskan napas panjang, dia seperti ingin mengucapkan sesuatu namun niatnya itu kemudian diurungkan. Buyung Im Seng menjadi sangat keheranan menyaksikan sikapnya yang ingin berbicara tapi kemudian mengurungkan niatnya itu, segera ujarnya dengan cepat. Lian Loci Ampua, apa yang terjadi? Silahkan kau ucapkan secepatnya, Bu Ampua sudah banyak menjumpai peristiwa-peristiwa besar dan cukup mengetahui akan berbagai macam kesulitan, aku percaya masih dapat menahan pukulan batin macam apapun juga. Lian Giyok Seng mendehem pelan, lalu katanya. Hal ini menyangkut soal Nona Nyo, maksudmu Nyo Hang Leng? Benar. Nona Nyo Hang Leng, kenapa dia? Lian Giyok Seng ragu-ragu sejenak, kemudian sahutnya. Buyung Im Siheng, menurut pendapatmu kebahagiaan seseorang yang penting ataukah keselamatan dunia persilatan lebih penting? Bu Ampua tidak habis mengerti terhadap maksud perkataan Loci Ampua itu, maksud Lohau, di satu pihak adalah Nyo Hang Leng yang cantik jelitabak bidadari-dari kayangan, sedang di pihak lain ada mati hidupnya beribu-ribu orang umat persilatan, bagaimu kau akan memilih pihak yang mana tanda tanya? Siautit masih belum habis mengerti, apakah hubungan antara kecantikan Nona Nyo dengan keselamatan umat persilatan? Lian Giyok Seng segera menghela napas panjang. Toa Seng Chu telah jatuh cinta kepada Nona Nyo tapi Nona Nyo mengajukan sebuah syarat yakni ingin berjumpa dengan dirimu dapatkah kau menasehati kepada Nona Nyo agar mau menuruti semua keinginan Toa Seng Chu ketahuilah, persoalan ini menyangkut tentang keselamatan dari umat persilatan. Bu Yung Im Seng menghela napas panjang. Apakah perkataan dari Toa Seng Chu dapat dipercayai tanyanya? Menurut apa yang ku ketahui, Toa Seng Chu adalah seorang yang tidak gampang memberikan janjinya, tapi bila dia telah menjanjikan sesuatu selamanya tak pernah diingkari kembali. Apakah lo Ciam Pua yakin kalau aku mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi jalan pemikiran Nona Nyo? Oh, jangankan Toa Seng Chu mempunyai pendapat leikian, sekalipun Lohu sendiri pun mempunyai perasaan bahwa kau memang memiliki kekuatan yang besar sekali untuk mempengaruhi jalan pemikirannya. Tapi aku tidak mempunyai perasaan demikian. Bu Yung Hwan Tidkat Im Chu Siu pula, Lohu rasa di dunia ini tiada sesuatu yang sempurna, kalau Toh Toa Seng Chu telah mengemukakan maksud hatinya, Lohu rasa tiada pilihan lain kecuali kita ikuti keinginannya itu, berbicara bagimu, mungkin. Hal ini merupakan yang berat sekali, meski perempuan cantik banyak di dunia ini, namun sukar menemukan Yung Hwang Leng kedua, tetapi berbicara bagi umat persilatan, hal ini justru merupakan warta gembira, sejak sekarang dunia persilatan akan melewati suatu suasana yang penuh ketenangan dan kemudian, kalian ayah dan anak pun bisa berjumpa kembali. Hal ini merupakan suatu melampiaskan rasa baktimu kepada orang tua, mengenai berbakti memang beribu bahkan berpuluh ribu orang akan menerima manfaatmu, bayangkan saja betapa besarnya arti pengorbananmu itu. Bu Yung Im Seng segera mendongakan kepalanya dan menghembuskan napas panjang, katanya. Sebenarnya si Yautit sama sekali tidak mempunyai keyakinan untuk bisa mempengaruhi jalan pemikiran Yung Hwang Leng, tapi demi bisa berjumpa dengan ayahku, si Yautit bersedia untuk mencobanya dengan sepenuh tenaga, saudara Bu Yung. Jangan kau luluskan dulu permintaan itu tiba-tiba Kuik Soatkun berseru. Lian Giyok Seng segera menjura sambil bertanya. Nona Kuik, kau ada petunjuk apa? Bila Nona Nyo sudah menuruti kemauan Toa Seng Chu, apakah perguruan tiga malaikat masih ada di dalam dunia persilatan? Perguruan tiga malaikat akan segera dibubarkan dan istana Seng Kiong akan dibakar hancur. Itu berarti kalian pun akan mendapatkan kebebasan kembali sambung Kuik Soatkun cepat. Parasmu kalian Giyok Seng dan Im Chu Siu segera berubah menjadi merah padam, mereka hanya mengangguk tanpa menjawab. Aku masih ada suatu persoalan yang perlu dikhawatirkan silahkan Nona katakan. Benarkan Toa Seng Chu mempunyai kemampuan untuk membuyarkan perguruan tiga malaikat? Kekuatan paling besar terletak di tangannya dia merupakan pemimpin nomor satu dalam perguruan tiga malaikat. Mengapa hal ini bisa dilakukan olehnya kata Im Chu Siu? Menurut pendapatku, aku rasa kejadian ini tidak akan sedemikian sederhananya. Lian Giyok Seng menjadi tertegun. Tolong tanya Nona atas dasar apa kau berkata demikian tanyanya. Aku tak dapat mengemukakan bukti aku hanya merasa kalau persoalan tidak akan sesederhana ini. Aku percaya kalian pun merupakan jago-jago persilatan yang sudah berpengalaman luas dalam dunia persilatan. Coba pikirkan dengan seksama, dengan susah payah dan mengorbankan banyak tenaga dan pikiran. Tantua Seng Chu membangun perguruan tiga malaikat kini kekuasaannya sudah hampir meliputi separuh dari dunia persilatan. Kekuatan apa yang bisa mendorongnya untuk melepaskan kekuasaan yang begini besarnya itu? Lian Giyok Seng maupun Im Chu Siu segera merasa kalau ucapannya ini sangat masuk di akal. Mereka jadi saling berpandangan dengan wajah tertegun, untuk beberapa saat lamanya mereka tak tahu bagaimana mesti menjawab. Kwik Soat Kun segera berkata lebih lanjut. Masih ada satu hal lagi, aku merasa sikap serta tindak tanduk Tua Seng Chu kelewat halus dan ramah. Hal ini sama sekali berbeda dengan kekejaman, kebuasan serta keganasannya. Di masa perguruan Seng Seng pun mulai mencari kekuasaan dalam dunia persilatan. Mendengar perkataan tersebut, Lian Giyok Seng, Im Chu Siu, Fu Tian Hing maupun Tio Kin sekalian merasakan matanya terbelalak lebar dengan mulut melongot. Mereka tahu bagaimana harus menanggapi perkataan tersebut. Tapi dalam hati kecil masing-masing dapat merasa bahwa apa yang diucapkan oleh Kwik Soat Kun barusan memang sangat benar dan masuk di akal. Kwik Soat Kun memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, kemudian melanjutkan. Maksudku, kemungkinan besar Tua Seng Chu yang sekarang bukanlah Tua Seng Chu yang mendirikan perguruan tiga malaikat di masa lampau. Sejak aku memasuki perguruan Sam Seng Bun, selama ini tugasku adalah pemimpin para pelindung hukum dalam ruang Seng Tong, boleh dibilang aku merupakan orang yang paling dekat dengan Tua Seng Chu selama ini. Apakah kau berhasil menemukan sesuatu perbedaan pada diri Tua Seng Chu yang sekarang ini? Aku tak pernah menemukan sesuatu perbedaan antara Tua Seng Chu yang sekarang dengan yang dulu. Kau mengakui sebagai pemimpin para pelindung hukum dalam ruangan Seng Tong, apakah selama ini kau berkesempatan untuk berjumpa pula dengan malaikat kedua dan malaikat ketiga? Ya, aku pernah menjumpainya, manusia seperti apakan Tua Seng Chu itu. Walaupun Tua Seng Chu dan Sam Seng Chu tak pernah menggunakan kain cadar untuk menutupi seraut wajahnya, namun mereka seperti bermaksud untuk menghindarkan diri dari pengamatan orang lain, seolah-olah tak pernah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melihat jelas-jelas paras muka aslinya. Itu berarti walaupun kau sudah pernah berjumpa dengan Tua Seng Chu dan Sam Seng Chu, namun sama sekali tidak tahu bagaimana kah raut wajah mereka yang sebenarnya? Tampaknya Tua Seng Chu adalah seorang kakek, aku sudah pernah bertemu beberapa kali dengannya, dia selalu mengenakan pakaian warna hijau dan jenggotnya sepanjang dada. Jika Tua Seng Chu tidak mengenakan jenggot tiruan, tentunya usia orang itu dengan usia Tua Seng Chu selisih banyak sekali bukan? Lian Giok Seng segera manggut-manggut. Ya, seharusnya memang demikian. Kecuali ilmu silat yang dimiliki Tua Seng Chu sudah mencapai ketingkatan bisa memudahkan kembali wajah yang tua, orang lain belum pernah bertemu dengan wajah Tua Seng Chu. Oleh karena itu tidak ada yang memahami maksud perkataan dari Kwik Soat Kun tersebut. Bagaimana pula dengan Sam Seng Chu? Dia adalah seorang manusia macam apa? Tanda tanya kembali Kwik Soat Kun bertanya. Dia adalah seorang sastrawan setengah baya, cuma ada suatu kali tampaknya dia mengenakan jubah Tosu. Itu berarti dia adalah seorang Tojin Lian Giok Seng tertawa. Aku sudah dua kali berjumpa dengan Sam Seng Chu tapi setiap kali dia muncul dengan pakaian yang berbeda. Bagian ke-36. Kakek berjengkot putih dan sastrawan berusia setengah baya, dua macam manusia seperti ini tidak banyak dijumpai dalam dunia persilatan, kata Kwik Soat Kun lagi. Seandainya aku bisa berjumpa dengan ayahku, mungkin kita dapat memperoleh latar belakang dari peristiwa ini, selah Bu Yung Im Seng secara mendadak. Persoalannya sekarang, bila Bu Yung Siheng tidak bisa membujuk Nyo Hang Leng agar menuruti kemauan Toa Seng Chu, mungkin malam ini sukar buat kita untuk berjumpa dengan Bu Yung Tai Hiap. Bu Yung Im Seng segera tertawa getir. Kalau begitu, janji dari Toa Seng Chu pun belum tentu dapat dipercaya kebenarannya. Bu Yung Siheng, menurut pendapatku, tidak ada salahnya kalau kau pergi membujuk Nona Nyo. Oh! Bu Yung Im Seng termenung beberapa saat lamanya, kemudian dia pun mengangguk. Baiklah. Cuma terlebih dulu aku harus mencari tahu dulu persoalan yang bisa menghilangkan kecurigaanku. Silahkan kau tanyakan. Aku hanya bersedia untuk membujuk, apakah berhasil untuk membujuknya atau tidak? Aku tak berani menjamin. Ya, asalkah sudah berusaha dengan segala kemampuan, rasanya hal itu pun lebih dari cukup. Kapan kita akan berangkat lebih cepat lebih baik? Apakah hanya Bu Yung Kong Chu seorang yang boleh ke sana tanya kuik soat kun? Toa Seng Chu hanya berperan demikian, maka aku hanya akan mengajak Bu Yung Kong Chu seorang. Kalau begitu harap Lo Chiampu segera membawa jalan begiku, seru Bu Yung Im Seng sambil mengulapkan tangannya. Harap saudara sekalian menunggu di sini, aku akan mengajak Bu Yung Kong Chu ke sana sebentar. Apakah saudara Lian akan balik kembali kemari? Tanya Fu Tianhing cepat. Tentu saja. Bu Yung Kong Chu pun takkan terlalu lama tinggal di sana, paling cepat setengah jam, paling lama satu jam, aku pasti akan mengajaknya kembali ke sini. Bila saudara Lian tak kembali kemari dalam satu jam, apakah itu berarti telah terjadi suatu peristiwa? Aku rasa satu jam sudah lebih dari cukup bila aku belum juga kembali. Harap saudara sekalian bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Baik, kita tetapkan demikian saja, seru Im Chu Siu kemudian, kalian boleh segera berangkat. Lian Giyok Seng segera mengajak Bu Yung Im Seng menyeberangi jembatan merah Ku Chi Chu Kau dan menuju pesang gerah Nateng Chiao Chiao Chu. Di tengah ruang tamu yang indah, tampak dua batang lilin merah sedang memancarkan sinarnya dengan terang-benerang. Nyo Hang Leng dengan mengenakan pakaian berwarna putih sedang duduk termangu di dalam ruang itu. Bu Yung Im Seng berjalan langsung menuju ke ruangan itu, meski sepanjang jalan tidak nampak ada manusia yang menghalangi perjalanannya, namun dalam hati kecilnya dia tahu, di balik kegelapan sudah pasti terdapat banyak jago lihai yang sedang mengawasi gerak-geriknya. Dengan suara lirihulian Giyok Seng berbisik. Pergilah berbincang-bincang nona Nyo O. Aku akan menjaga segala kemungkinan yang tak diinginkan di luar sana. Bu Yung Im Seng tertegun, baru saja dia hendak bertanya, Lian Giyok Seng telah membalikan badan dan berlalu dari situ. Kalau diingat kembali ucapan dari Lian Giyok Seng tersebut, tampaknya mengandung suatu maksud yang amat dalam tapi ia tak sampai untuk menanyai sampai jelas lagi, terpaksa dengan langkah lamban dia berjalan menuju ke ruang tengah. Entah apa yang sedang dipikirkan oleh Nyo O. Hang Leng waktu itu, dia tampak amat terpesona sehingga sama sekali tidak tahu kalau Bu Yung Im Seng sedang masuk ke dalam ruangan. Bu Yung Im Seng mendongakan kepala dan tiba-tiba memandang sekejap ke arah Nyo O. Hang Leng, kemudian setelah mendahem pelan tegurnya. Nona Nyo O. Pelan-pelan Nyo O. Hang Leng memalingkan wajahnya, dengan sorot metu yang diliputi kemurungan dan rasa sedih, dia awasi wajah Bu Yung Im Seng tanpa berkedip. Ketika empat metu saling bertemu, untuk sesaat lamanya siapapun tak tahu bagaimana mesti membuka suara. Sampai lama, lama kemudian, Nyo O. Hang Leng baru mengeripkan sepasang matanya yang besar dan bulat itu, dua titik air metu segera jatuh berlinang membasai pipinya. Dia benar-benar menyuruhmu datang kemari siapa yang kau maksudkan. Toa Seng Chu dari perguruan tiga malaikat dia suruh aku datang membujukmu. Soal ini aku tahu, bahkan aku pun tahu kalau ayahmu masih hidup di dunia ini, bahkan sebentar lagi kau dapat berjumpa muka dengannya. Bu Yung Im Seng menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya. Hal ini sukar untuk dikatakan, sampai sekarang aku belum dapat mengambil keputusan apakah aku akan berjumpa dengan Bu Yung Tai Hiap atau tidak. Hei, kau pun memanggul sebagai Bu Yung Tai Hiap seru Nyo O. Hang Leng tertahan. Hingga sekarang aku belum dapat membuktikan benarkah aku adalah putra dari Bu Yung Tai Hiap atau bukan, hal ini harus berjumpa dulu dengan Bu Yung Tai Hiap baru bisa diketahui keadaan yang sebenarnya. Nyo O. Hang Leng menghela nafas panjang. A. 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 I. Selama beberapa hari ini banyak persoalan yang lebih kupikirkan, aku merasa amat menderita tapi aku merasa keheranan, banyak perasaan aneh yang baru serasa menyerang diriku, perasaan aneh semacam ini belum pernah kujumpai sebelumnya. A. 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 I. Sebenarnya aku hendak memujukmu tapi sekarang agaknya aku harus mendengarkan perkataanmu. Aku minta kepadanya agar mengundangmu kemari, tujuannya tak lain adalah ingin memberitahukan kepadamu persoalan yang di masa lalu kuanggap suatu. Persoalan yang sangat sederhana, sekarang ternyata sudah berubah menjadi suatu persoalan yang paling sukar untuk diselesaikan. Persoalan apakah itu tanya Buyung Im Sengkeherana, kalau toh di masa lampau kau anggap suatu persoalan sederhana, mengapa sekarang bisa berubah menjadi persoalan yang amat menyulitkan dirimu? Aku punya kebiasaan yang menjaga kebersihan, aku paling tidak suka berkumpul dengan orang lain kecuali kadang-kadang rindu kepada ibuku, belum pernah aku rindu kepada orang lain, tapi sekarang keadaannya jauh berbeda. Sorot matanya segera dialihkan ke wajah Buyung Im Seng, sinar matu yang jeli itu segera memancarkan perasaan cinta yang amat tebal dan mendalam, pelan-pelan katanya lebih jauh. Selama beberapa hari ini, entah apa sebabnya aku seringkali merasa rindu kepadamu. Buyung Im Seng menghela nafas panjang, sambungnya cepat. Aku pun selalu menghuatirkan keselamatanmu. Aku sama sekali tidak menyangka kalau rindu pun bisa menyiksa batin, perasaanku betul tersiksa hebat sekali. Mendadak dari kejauhan sana terdengar suara dari Lian Giyok Seng berkumandang datang. Menyambut kedatangan Seng Chu. Buru-burunya Oh Hang Leng menyekai matanya setelah mendengar perkataan itu bisiknya. Dia telah datang. Tanpa terasa buyung Im Seng mundur dua langkah ke belakang dan berdiri di samping. Terdengar suara langkah kaki manusia berkumandang memecahkan keheningan. Toa Seng Chu. Yang berbaju hitam dan mengenakan kain cadar berwarna hitam pelan-pelan telah berjalan masuk ke dalam. Nyoh Hang Leng segera membereskan rambutnya yang kusut, kemudian menegur. Mau apa kau datang kemari? Pembicaraan kami toh belum selesai. Cuaca pun bisa berubah-ubah setiap saat. Aku tidak menyangka akan menjumpai begitu kejadian yang sama sekali di luar dugaanku kata orang berbaju hitam itu dengan dingin. Perosalan apa? Tentu saja ada sangkut pautnya dengan Nona. Apakah ayah ibuku telah datang kemari? Dengan cepat orang berbaju hitam itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Mungkin saja ilmu silat yang dimiliki ayah ibumu mempunyai kelebihan yang luar biasa, namun aku yakin masih sanggup menghadapi kelihayan mereka. Kau kelewat sombong. Aku tak dapat membuang waktu terlalu banyak lagi, maka aku minta Nona bisa secepatnya mengambil keputusan dalam persoalan ini. Kau suruh aku memutuskan persoalan apa? Orang berbaju hitam itu melepaskan kain cadar yang menutupi wajahnya, tampak di atas wajahnya yang tampan terlintas perasaan gelisah yang amat tebal, butiran keringat pun telah membasai jidatnya. Buyung Im Seng yang menyaksikan wajah asli dari orang itu, diam-diam segera memuji. Ehem, selain masih sangat muda, ternyata dia pun tampan sekali. Sambil menyeka keringat yang membasai jidatnya, orang berbaju hitam itu berkata lagi. Entah bagaimana ceritanya, janji yang ku kuatirkan kepada Nona ternyata sudah bocor di tempat luaran. Sekarang di dalam perguruan Sam Sengbun telah terjadi suatu perubahan besar yang sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya. Situasinya sekarang sudah mendekati suatu ancaman yang sangat gawa. Apakah mereka telah mengkhianati dirimu selanya Ohang Ling cepat? Boleh dibilang akulah yang telah mengkhianati perguruan tiga malaikat, Toa Seng Chu, kekuasaan terbesar dari perguruan ini toh berada di tanganmu. Siapakah yang berani menantang dirimu selanya Ohang Ling cepat? Sekalipun kekuasaan yang ku miliki amat besar tapi dalam perguruan Sam Sengbun pun terdapat banyak sekali batasan-batasan atas kekuasaan yang dimiliki seseorang. Padahal kekuasaanku belum mencapai puncak di atas segala galanya. Tanya, bagaimanakah sikap Ji Seng Chu dan Sam Seng Chu tanya Ohang Ling kemudian. Tiba-tiba saja paras muka orang berbaju hitam itu berubah menjadi amat serius, sahutnya. Justru mereka berdualah yang telah membawa anak buahnya mendesak diriku. Mengapa tidak kau lanjutkan perkataanmu itu? Mereka mendesak apa kepadamu? Tanda tanya-tanya Ohang Ling. Mereka mendesak padaku untuk membunuh kalian berempat, agar dapat memperoleh kembali kepercayaan dari segenap anggota perguruan. Kalau memang demikian, silahkan mempertimbangkan sendiri keputusanmu itu, kenapa malah aku yang kau paksa mengambil keputusan? Mencorong sinar berkilat dari balik matu, Toa Seng Chu, ujarnya setelah hening sebentar. Bila nona bersedia meluluskan permintaanku itu, maka aku pun akan melaksanakan terhadap tekanan mereka. Ilmu silatmu sangat tinggi, bila bertarung dengan mereka, kemenangan sudah pasti di tanganmu, apapula yang mesti kau khawatirkan lagi kembali Nyo Ohang Ling menyela. Dengan cepat Toa Seng Chu menggelengkan kepalanya berulang kali. Kesempatan untuk mencapai kemenangan masing-masing pihak memegang separuh bagian, sebenarnya dibalik persoalan ini masih mencakup masalah keadaan yang sangat rumit, mustahil bagiku untuk memberi penjelasan kepada di suatu saat. Nyo Ohang Ling memandang sekejap ke arah Buyung Im Seng, kemudian tanyanya. Seandainya aku tidak meluluskan. Toa Seng Chu termenung dan berpikir sebentar, kemudian jawabnya. Care yang paling mudah adalah ku perintahkan kepada Ji Seng Chu dan Sam Seng Chu untuk membawa jago-jago lihainya mengerubuti kalian, entah ditangkap entah dibunuh. Bukan saja hal ini dapat menyelamatkan suatu pertumpahan darah dalam tubuh perguruan Sam Seng Bun sendiri bahkan dapat memupuk kekuasaan yang lebih kuat lagi bagiku dalam perguruan ini. Tapi yang jelas kami pun tak akan menyerah begitu saja tanpa melawan, katanya Ohang Ling sambil mengerdipkan matanya. Aku tahu, bahkan di antara pelindung hukum ruang Seng Tong kami akan muncul banyak orang untuk membantu kalian, terutama Buyung Im Seng, tapi kekuatan semacam itu masih belum cukup menguatirkan, mereka tak akan nanti bisa menangkan kelihain dari Ji Seng Chu maupun Sam Seng Chu. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan. Cuma, aku tak akan berbuat demikian, apa yang hendak kau lakukan sekarang? Sekali lagi paras muka orang berbaju hitam itu berubah menjadi amat serius, katanya. Aku telah mempersiapkan dua orang kepercayaanku untuk menghantar kau turun gunung dan salah seorang di antara empat dayangku akan mewakilimu untuk mampus di sini. Mengapa? Tanya Ohang Ling dengan sedih. Orang berbaju hitam itu menghela nafas panjang. Selamanya aku tidak mempunyai beban pikiran, persoalan dan manusia macam apapun yang ada di dunia ini tak pernah kupikirkan di dalam hati, tapi sejak bertemu dengan kau, tiba-tiba saja antara dalam hatiku. Seperti mula, muncul suatu beban tanggung jawab yang berat dan hal ini membuat aku lebih merasakan makna dari kehidupan manusia di dunia ini, ada kalanya walaupun jelas aku tahu kalau. Itu merupakan suatu perangkap, tapi mau tak mau toh melompat turun juga, setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan. Nah, waktu yang tersedia tidak banyak lagi bagaimanakah keputusan Nona harap segera ditetapkan dengan segera. Jangan mendesak aku, aku harus memikirkan persoalan ini dengan sebaik-baiknya jeritnya Ohang Ling dengan suara lengking. Orang berbaju hitam itu menghela nafas panjang. Mereka telah menghimpun anak buahnya dan siap melakukan penggerbekan, tak sempat lagi aku memberi waktu kepadamu, entah bagaimanapun keputusanmu pokoknya sekarang aku harus segera mengambil keputusan. Bu Yung Im Seng cepat-cepat menjura dan berkata, Toa Seng Chu telah meluluskan permintaanku untuk mengajak aku menjenguk ayahku, tampaknya kau akan mengingkari janji. Orang berbaju hitam itu segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Perubahan ini sama sekali tak kuduga, dalam keadaan seperti ini mau tak mau terpaksa aku harus mengingkari janji. Rasa sedih segera menyelimuti wajah Bu Yung Im Seng, katanya dengan amat pedih. Semoga sahapa yang kau katakan itu merupakan suatu kenyataan. Tiba-tiba dua baris air matu jatuh berlinang membasai wajah Nyo Hang Leng yang halus, katanya. Apakah kau bertekad hendak menjumpai ayahmu? Andai kata dia masih hidup di dunia ini, berjumpa dengan ayahku merupakan keinginan yang paling besar dalam hidupku. Seandainya kau tak berhasil menjumpai Bu Yung Tiang Kim tanya Nyo Hang Leng lagi dengan wajah sedih. Maka aku takkan bisa tidur nyenyak, makan terasa sekam dan mati pun takkan memejamkan mata. Begitu penting kah? Bila kau sampai menyianyikan kesempatan kali ini, maka kemungkinan besar aku tak akan mempunyai kesempatan lagi dalam hidupku kini untuk bersuah lagi dengan ayahku. Entah aku dapat membantumu atau tidak? Sorot matanya segera dialihkan ke wajah orang berbaju hitam itu, kemudian ujarnya. Toa Seng Chu, seandainya aku bersedia meluluskan permintaanmu itu, apakah kau pun dapat meluluskan sebuah permintaanku? Katakanlah. Ajaklah Bu Yung Im Seng untuk berjumpa dengan ayahnya. Bu Yung Im Seng yang mendengar perkataan itu segera merasakan hatinya bergetas keras, segera pikirnya. Ternyata dia hendak membantuku dengan cara begini. Sementara itu orang berbaju hitam tersebut telah menjawab setelah termenung sebentar. Untuk bersuah muka tentu saja boleh, tapi kita bakal menemui bahaya lebih banyak lagi. Bahaya apa? Bila mereka tahu kalau Toa Seng Chu yang memimpin perguruan tiga malaikat ternyata hendak menghancurkan hasil karya yang berhasil ditegakkan selama ini, sudah pasti aku tak akan mampu untuk menguasai semua jago lihai yang berada di dalam perguruan ini lagi. Aku tahu kalau kau mempunyai banyak alasan yang sangat menarik hati tapi aku tak mau mendengarnya, aku hanya ingin bertanya kepadamu bersedia atau tidak dan mampukah kau untuk melaksanakannya? Aku bisa saja meluluskan permintaanmu itu, tapi apakah bisa terlaksana, aku sendiri pun tidak mempunyai keyakinan yang terlalu besar. Nyohang Leng menghela nafas panjang. Aku pun bersedia meluluskan permintaanmu bila urusan di sini telah selesai dan kita berdua masih hidup, aku akan menjadi istrimu. Orang berbaju hitam itu tertegun sesaat. Rasa kejut dan gembira segera berkecamuk dalam benaknya. Sungguhkah itu serunya tak tahan? Tentu saja sungguh, mengapa aku harus membohongimu? Tiba-tiba senyuman yang menghiasai ujung bibir orang berbaju hitam itu lenyap tak berbekas, pelan-pelan dia berkata lagi. Aku rasa nona pasti akan mengajukan suatu persoalan yang amat sukar padaku, jika kau tak mampu membubarkan perguruan tiga malaikat, hal ini merupakan kesalahanmu sendiri yang telah mengingkari janji, masakah hendak menyalahkan aku? Orang berbaju hitam itu menghela nafas panjang. Ya, tentu saja tak dapat menyalahkan dirimu, katakanlah sekarang. Apa yang harus kulakukan? Pertama, aku minta kepadamu untuk secara resmi membuyarkan perguruan tiga malaikat entah harus bertarung dengan ji sengcu atau sem sengcu sekalipun aku juga akan membantumu dengan sepenuh tenaga. Katakanlah lebih lanjut. Apakah permintaanmu yang kedua? Ajaklah buyung kongcu untuk menjumpai buyung tiangkim selain itu? Cukup, asal kau sanggup melaksanakan dua hal tersebut, kau sudah cukup untuk ku sebut sebagai seorang pahlawan. Orang berbaju hitam itu termenung dan berpikir sebentar, kemudian sahutnya. Sebelum segala sesuatunya terjadi, aku merasa perlu untuk menerangkan dulu keadaan yang sebenarnya, meskipun aku adalah toa sengcu dari perguruan tiga malaikat, namun sama sekali tidak mengendalikan perguruan tiga malaikat ini, sejak kami melangkah masuk ke dalam ruang sengtong, apa yang kulihat dan apa yang ku dengar, seakan-akan menunjukkan kalau kekuasaan terbesar dari seluruh perguruan Sam Sengbun ini berada di tanganmu seorang. Perguruan Sam Sengbun merupakan suatu organisasi rahasia yang luar biasa, entah siapa saja, bila dia sanggup mengenggam kunci dari organisasi tersebut, maka dia dapat menguasai kekuatan yang paling besar dari perguruan Sam Sengbun ini. Setelah berhenti sebentar dia melanjutkan. Seringkali aku mengenakan kain cadar, tujuannya tak lain adalah untuk mempertahankan suasana kemistriusan tersebut. Apakah sekarang kau telah kehilangan kunci dari kekuatan untuk menguasai perguruan ini? Orang berbaju hitam itu tertawa getir. Ya, karena aku telah menyampaikan janjiku kepadamu untuk membubarkan perguruan Sam Sengbun, ternyata kabar ini telah didengar pula oleh Ji Seng Chu dan Sam Seng Chu, demi melindungi keselamatan sendiri, sudah barang tentu mereka harus bersatu padu untuk menghadapi diriku. Belum sempatnya Oh Hang Leng bertanya lagi, mendadang terdengar suara dari Lian Giok Seng berkumandang datang. Toa Seng Chu sedang berada dalam pesanggerahan Teng Cian Sian Chu, berani betul kau membuat onar di sini. Buru-buru orang berbaju hitam itu mengenakan kain cadar hitamnya dan berkata, kejadian di balik perguruan Sam Sengbun sesungguhnya sangat kalut dan mustahil bisa dijelaskan sepatah dua patah kata, tapi aku tak sempat untuk banyak bicara dengan dirimu lagi, semoga kau dapat mempercayai diriku, mendadak dia membalikan badan dan keluar dari ruangan tersebut dengan langkah lebar. Tiba-tiba terdengar suara bentakan yang dinik menyeramkan berkumandang datang. Lian Giok Seng Minggir kau. Menyusul bentakan tersebut tampak dua bayangan manusia, muncul bersama. Belum sempat orang berbaju hitam itu keluar dari pintu ruangan, si pendatang sudah masuk kebalik pintu gerbang. Ketika diperhatikan, ternyata orang yang berada di sebelah kiri adalah seorang kakek berbaju hijau, berjenggot putih sepanjang dada yang membopong sebuah kotak kayu merah. Sedangkan orang yang berada di sebelah kan adalah seorang lelaki berjubah pendek dengan rambut di sanggul ke atas, sepasang pedang tersoreng di punggungnya. Menyaksikan adegan tersebut, Bu Yung Im Seng segera berpikir.